Jelang Pilkada Serentak yang digelar Juni 2018 mendatang, para calon gubernur merangkul warga melalui sisi kemanusiaan. Ya, jurus ini dilakukan calon gubernur Saifullah Yusuf dan calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak hanya adu program dan strategi, para calon gubernur juga menunjukkan sisi kemanusiaannya pada masa kampanye Jelang Pilkada Serentak digelar Juni 2018 mendatang. Di Jawa Timur, calon gubernur Saifullah Yusuf mengunjungi penyanyi dangdut legendaris era tahun 80-an Ida Laila, dirumahnya di kawasan Tambak Sari, Surabaya yang kini sedang sakit. Dalam kunjungannya, Gus Ipul mendorong pemerintah untuk terus memperhatikan nasib seniman seperti Ida Laila, termasuk atlet yang nasibnya kurang beruntung. Maka saya punya keinginan bersama Mbak Putih itu terus memberikan perhatian kepada atlet dan seniman-seniman ini, agar mereka tetap bisa berkarya di usia senjanya. Tidak hanya Gus Ipul, calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengunjungi Huda Nur Arosid, bocah penderita kanker kulit dan tumur mata di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kedatangan Ganjar ini juga untuk memastikan Huda mendapatkan perawatan yang terbaik agar dapat segera pulih. Huda Nur Arosid sempat menjadi viral di media sosial atas penyakit yang dideritanya. Dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut, Ganjar langsung merespon dan meminta Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Kabupaten Batang untuk menjemput dan melakukan perawatan. TMA News melaporkan.